Satu hari yang lalu, ini ada pertanyaan dari Mas Akunril Nama orang hari ini keren-keren semua ya Bahas tentang manfaat mikroprosesor, mikrokomputer, dan mikrocontroller di berbagai bidang Tapi jujur ya, semua ini bisa dipakai di berbagai bidang sih sebenarnya Mau mikroprosesor, mikrokomputer, mikrocontroller, bisa di semua bidang sih sebenarnya Sama aja Sekarang, makhluk apa mikroprosesor? Mikroprosesor adalah otaknya komputer Mikroprosesor Kira-kira gitu lah ya Ini makhluknya yang kotak inilah bentuknya Atau paling enak kalau kita taruh di motherboard On motherboard Nah, ini dia makhluk ini ya Ditaruh di sini nih Ini dia Ini dia Ini dia Ini dia Ini dia Nah, ini dia Ini mikroprosesor semua Ini mikroprosesor Dia di dalamnya adalah fungsi-fungsi yang buat berhitungnya ya Perintah-perintah Segala macam Jadi di dalamnya ada Apa? Aritmatik sama logic unit Buat ngitung Sementara Memorinya RAM-nya ada di luar di sini Ini RAM-nya Memory ada di luar di sini Ini memory lagi Ini memory lagi Terus nanti colokan buat hard disk segala macam di luar Jadi mikroprosesor Ini besar kemampuannya Ngitungannya lumayan Dia bagus buat ngitung Ngerjain perintah macam-macam Cuman karena dia udah cukup besar Dan dalamnya ada banyak prosesor biasa sekarang Jadi mikroprosesor dalamnya bukan satu prosesor Ada banyak prosesor Contoh di komputer saya ini Htop Ya, Htop lah Paling enak Ini kelihatan saya punya 4 Prosesor Cuman masing-masing prosesor punya 1 thread tambahan Jadi totalnya sebenarnya saya punya 8 core Prosesor secara fisiknya 4 Tapi karena dia punya 1 thread tambahan Jadi dia bisa 8 core sekaligus Oke Tapi ini memorinya di luar Hard disknya di luar Jadi ciri khasnya gitu Oke Ini mikroprosesor Setelah mikroprosesor jadi satu di motherboard Ini kayak ini taruh di motherboard Taruh di motherboard Kita kenal yang namanya mikrocomputer Kalau udah dimasukin dalam bentuk casing Jadi gini mikrocomputer Dalamnya mikroprosesor Mikrocomputer udah lengkap Artinya udah mikroprosesor Ada motherboardnya ada Ada keyboard Ada mouse Ada layar Ada Cuman dulu pake floppy kayak gini ya Ada floppy disk Ini ada floppy disk gede Dulu Sekarang udah USB Flash disk Ini udah gak ada lagi nih sekarang Nyari gini udah kegada ya sekarang ya Udah gila nih mah Gambarnya masih kayak gitu semua Mikrocomputer Sekarang udah Ups Salah Pencet lagi Oke Jadi ini mikrocomputer Dipake Di bidang apa? Semua bidang Yang butuh Perhitungan Jadi semua bidang Cuma ciri khasnya Si prosesornya sendiri Dia Khusus fungsinya buat Melakukan perhitungan sih Jadi yang namanya RAM di luar ROM di luar Input output di luar Peripheral USB Apa segala macam Di luar semua Itu Mikro Prosesor Terus dibungkus Semuanya dalam casing Jadi mikrocomputer Kayak gini nih bentuknya Bersiak Itu mikrocomputer Sekarang yang seru adalah Waduh Ada yang ngamuk Nyumpir mobilnya ngamuk nih Mikrocontroller Makhluk apakah itu? Mikrocontroller Bedanya Apa sama mikroprosesor? Mikrocontroller Bentuknya sih sama Kotak juga Kalau lihat bentuk Kotak semua Oke Ini ada PIC Ada Contoh yang paling enak Nah ini dia Arduino Kecil banget ya Ini Nah kalau diperhatikan Si mikrocontroller Ini Ini kali ya Paling enak Nih Jadi Dalamnya mikrocontroller Itu ada Prosesor Ada Memory Ada input output Dalam satu chip Seperti ini Jadi dalam chip ini Sudah ada controller Mikroprosesornya Sudah ada di dalam Memorinya Input outputnya Ada dalam sini semua Jadi cuman kabel-kabel aja Ke konektor-konektor ini semua Ini ada analog input Ini ada analog input Ada digital input Apa segala Tinggal colok Langsung masuk ke Atmel sini Oke Langsung masuk ini semua Kabelnya Cire-cire-cire masuk Jadi Kalau kita butuh sensor-sensor Kontrol segala macem Kita cenderungnya Pakai mikrocontroller ini Karena semua Kebutuhannya Ada digital input output Ada analog input output Ada counter timer Segala macem Sudah ada di dalam Si chip ini Segede-gede ini Sudah ada semuanya Beda sama mikroprosesor yang tadi ya Mikroprosesor tadi Hanya ini doang Sisanya di luar ya Memory di luar Input output di luar Kalau ini semua jadi satu Jegrek Akibatnya kita punya Komorin yang kecil Seperti ini Dan tinggal colok-colok-colok Pakai jadi Gitu Ini adalah mikrocontroller Jadi mikrocontroller Banyak sekali kita pakai Untuk Sensor Cuaca Apa segala macem Taruh di jalan tol Pasti pakai ginian nih Kalau kita lihat jalan tol Yang ada Apa Swapnya Swap lagi Yang buat Apa Itol Segala macem Dalamnya alat-alat ini sih Dalamnya bukan mikroprosesor aja Bukan komputer biasa Tapi sudah ada mikrocontroller Semua Supaya semua sensor-sensornya Sudah jadi satu Ini contohnya Mikrocontrollernya Ada Arduino Ada ARM Ada Atmega Ada Atmega yang bentuknya Kayak gini ya Kalau Arduino yang udah PCB kayak gini 8051 Ada ini 8051 udah lama banget ini Mikrocontroller lama ini Saya duduk Tahun 80-an Pakai ini Oke Jadi itu bedanya Yang paling beken adalah Si Arduino Cuma Arduino Cuma Arduino sekarang udah ada lawan-lawannya banyak banget Salah satu yang beken lagi adalah ESP8266 Kenapa ESP8266 jadi menarik Salah satunya Note MCU Dia menarik karena dalamnya sudah ada Wi-Fi nya sekalian Di dalamnya dia sudah ada Wi-Fi Jadi seru ini urusannya Jadi udah pakai Wi-Fi sudah enak banget buat Wi-Fi segala macam Jadi beda dengan Arduino yang tidak ada jaringannya Dia sudah ada Wi-Fi nya Buat jaringannya sudah ada Wi-Fi nya tinggal pakai Tapi dia compatible dengan Arduino Jadi kita bisa kontrol pakai Programmer nya Arduino Kita bisa bikin juga buat ESP8266 Oke Anda bisa melihat videonya mas Dwi Ariana kali ya Ini orang keren banget nih Dwi Ariana ini Dwi Ariana Eh harus cari di Youtube biasa lah Cari di Youtube Dwi nya makanya Dwi ya Anak Agung Nah ini Arsana salah Maaf mas Dwi Ini keren Subscriber sampai 700 ribu Keren Dan dia bikin macam-macam sih Oke TV tabung gak mau nyala Ini 3D printer Keren banget sih dia Ngoprek nya Ganas sih Oke Mungkin kalau nanti Kontroller-kontroller yang dipakai Mas Dwi Ariana ini Salah satunya yang NodeMCU Yang dia pakai Jadi kategorinya microcontroller Yang seperti ini Oke Jadi Eh yang Sorry tadi mana Nah kayak gini-gini yang dia pakai Dan enak banget Cuman mas Dwi ini Dia bikin PCB sendiri Segala macam Karena dia backgroundnya SMK Politeknik Jadi bikin PCB segala macamnya Pinter Gitu ya Oke Jadi kira-kira itu Kalau ditanya di bidang apa aja Semua bidang Tergantung kita aja Mau gak Atau Mau punya ide gak buat itu Contoh sederhana nih Contoh sederhana banget Yang keliatan langsung di depan mata kita adalah Tol Yang lain Yang sederhana juga Misalnya Kerjaan yang sering harus kita lakukan Tapi nyebelin Misal Misal Kalau malem harus nyalain lampu Pagi matiin lampu Matiin AC Jadi pengennya mati-mati semua Otomatis semua Gak usah orang dah Udah mesin aja matiin Nyalain lampu Itu bisa pakai kayak ginian Kalau Di rumah mungkin masih bisa kita kerjakan Bayangkan kalau ini di sebuah kantor Atau di hotel Yang lampunya banyak banget AC-nya banyak banget Bisa tewas orang harus ngerjain itu semua Jadi paling enak Kalau dikerjain pakai mesin aja Terus kita lihat aja Ceklek Mana yang mati Malah yang masalah Yang lain Kalau di hotel kan Bukan hanya lampu listrik doang ya Bisa masalah air Masalah Gas Di Mana sinonya Di dapur Segala macam Ini gas udah tinggal berapa Tekanannya masih ada Enggak Segala macam Kalau di rumah sakit Lebih error lagi Rumah sakit kan Ada gas oksigen lah Gas apa Segala macam Buat Apa Bedah Apa segala macam Itu semua Kalau orang yang meriksa Kasian orangnya sih sebenarnya Jadi itu Semua kerjaan rutin Yang nyebelin Bisa dilimpahkan ke peralatan Seperti ini Oke Dan alat-alat ini Gak mahal sih sekarang Udah murah sih sebenarnya Jadi Jadi kira-kira itu Secara umum Oke Mudah-mudahan bisa Menjawab pertanyaan Dari Mas Akun Real Oke Tentang Mikroprocessor Yang dibungkus Jadi mikrocomputer Udah Kalau itu udah sering kita lihat sih Mikrocomputer Bisa sering kita pakai Keluarnya Apa Mikrocomputer yang lain Adalah laptop Mikrocontroller Adalah Versi kecil dari mikroprosesor Tapi di dalamnya Ada input-output Ada rem Dan segala Jadi ini udah Mikrocomputer yang kecil Itu namanya mikrocontroller Dan dipakainya Kebanyakan buat kontrol sih Gitu Oke Mudah-mudahan Bisa menjawab Pertanyaan Buat mas Akun real ini Terima kasih Terima kasih.